Seruling Gading Jelit 7. Dibya Sakti adalah seorang pemuda yang berata angkul. Dia merasa dirinya besar. Dia putra seorang tokoh Sakti Mandraguna yang berkedudukan tinggi di Kadipatan Arisbaya. Dia sendiri juga seorang yang memiliki kedikdayaan dan kedudukannya sebagai senopati membuat dia tidak rela mendapat perlakuan kasar. Andai kata perwira itu minta secara halus, mungkin gak akan minggirkan kudanya, mengalah karena merasa bahwa dia seorang pendatang. Akan tetapi dia tidak suka mengalah menghadapi sikap kasar seperti itu yang sama sekali tidak menghargainya. Dia merasa direndahkan, bahkan dihina. Kalianlah yang harus minggir dan biarkan aku lewat dulu dia balas membentak sepasang matanya yang lebar dan tajam itu memandang galak. Eh, keparat! Berani engkau bersikap kurang ajar kepada kami? Bukalah metu dan telingamu. Kami sedang mengawal gustitu menggung surau bayu. Hayo cepat turun dan berlutut menyembah bentak lagi komandan regu itu. Kemarahan dibya Sakti semakin memuncak. Aku tidak sudi menyembah orang yang bukan menjadi sesembahanku, tak peduli siapapun adanya dia babo-babo, keparat. Kamu menantang, ya? Orang macam engkau ini harus dihajar. Perwira itu memajukan kodanya dan dia mengangkat cambuk. Kodanya menyerang dengan ayunan cambuk ke arah dibya Sakti. Tar cambuk melecut dan meluncur ke arah kepala dibya Sakti. Akan tetapi dengan tenang pemuda tinggi besar ini menyambut dengan tangan kirinya yang bergerak cepat menangkap ujung cambuk lalu dengan sentakan yang amat kuat dia menarik. Perwira itu terkejut, tak mampu mempertahankan diri dan dia pun terguling dari atas kodanya. Perwira itu sesungguhnya bukan seorang yang lemah. Dia seorang yang dikdanya sehingga dapat terpilih menjadi perwira. Akan tetapi sekali ini dia bertemu dengan seorang pemuda yang Sakti Mandraguna. Sentakan tadi mengandung tenaga dalam yang teramat kuat dan datangnya begitu tiba-tiba sehingga perwira itu tidak sempat mempertahankan diri dan terguling jatuh. 15 orang anak buahnya melihat ini segera berlompatan dari atas kuda mereka dan mereka mencabut gelok dari pinggang mereka. Dibia Sakti juga melompat turun dari atas punggung kudanya dan dia menyambut mereka dengan senyum mengejek di bibir. Dia memandang 15 orang prajurit dan juga perwira yang tadi jatuh dan kini sudah bangkit kembali ikut mengetungnya. Golok mereka berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Orang muda, cepatlah menyerah sebelum kami terpaksa mencincang tubuhmu bentak perwira tadi. Bentakan ini cukup membuat kemarahan di hati dibia Sakti agak menurun. Bagaimanapun juga, perwira itu tidak bersikap sewenang-wenang mengandalkan pengeroyokan banyak orang dan sebelum mengeroyok memberi kesempatan kepadanya untuk menyerahkan diri. Untung bagi seragu prajurit itu karena sikap perwira itu membebaskan mereka dari bahaya maut. Karena kemarahannya merda, dibia Sakti tidak berniat untuk membunuh mereka. Aku tidak bersalah, mengapa harus menyerah? Kalau kalian hendak mengenal siapa aku, maju dan keroyoklah. Ditambah 100 orang lagi aku tidak akan mundur mendengar jawaban yang congkak ini. Miseng perwira memberi aba-aba nyaring, serbu dan 16 orang itu lalu menerjang maju. Akan tetapi mereka disambut tamparan-tamparan dan tendangan yang cepat sekali datangnya dan dasyat sehingga mereka kocar kacir dan tubuh mereka berpelantingan. Perwira itu sendiri hanya dapat bertahan selama lima jurus saja. Akhirnya ketika dia membacokan goloknya, golok yang tajam itu ditangkap begitu saja oleh tangan kiri dibia Sakti dan sekali renggut, golok itu terlepas dapi tangan pemegangnya dan sebuah tendangan mengenai perut seng perwira yang terlempar dan terbanting keras. Tiba-tiba seorang laki-laki berusia 50 tahun turun dan keluar dari kereta itu. Dia seorang laki-laki tinggi kurus, berpakaian seperti seorang bangsawan. Tahan perkelahian dan semua prajurit mundurlah seru orang itu. Mendengar ini, para prajurit yang sudah panik dan kocar kacir itu lalu mundur ke dekat kereta, membiarkan laki-laki itu menghadapi dibia Sakti. Dibia Sakti sudah siap menghadapi lawan baru. Dia tahu bahwa orang ini tentu berbeda. Dengan para prajurit, tentu seorang yang memiliki kedikdayaan kalau diingat bahwa pangkatnya adalah seorang tumenggung. Tentu saja dia tidak ingin bermusuhan dengan ponggawa pamekasan yang hendak dikunjunginya, maka ia menghadapi laki-laki yang tadi disebut namanya sebagai tumenggung Surabayu oleh perwira itu dengan sikap tenang. Tumenggung Surabayu mengamati pemuda gagah perkasa di depannya dengan penuh perhatian. Diam-diam dia kagum melihat pemuda yang gagah itu, apalagi dia sudah melihat sepak terjangnya yang dasyat ketika pemuda itu dengan tangan kosong menghadapi pengeroyokan 16 orang prajurit dan membuat mereka yang memegang golok itu kocar kacir. Orang muda, siapakah Handika dan mengapa Handika menghadang perjalananku? Nama saya Raden Dibya Sakti dan saya sama sekali tidak menghadang perjalanan Handika. Hem, akan tetapi aku melihat Handika tadi berkelahi melawan para prajurit yang mengawal perjalananku. Mereka itulah yang bersikap kasar dan sama sekali tidak menghormati saya, bahkan mereka pula yang lebih dulu menyerang saya. Saya hanya membela diri, tumenggung Surabayu mengangguk-angguk. Hem, begitukah? Kalau benar demikian, maafkanlah para pengawalku. Agaknya Handika bukan kaulah pamekasan, maka tidak mengenalku. Aku adalah tumenggung Surabayu, Panglima Pamekasan. Dari manakah Handika datang dan ada keperluan apa Handika hendak menuju ke pamekasan? Ah, kiranya pamantu menggung Surabayu adalah Panglima Pamekasan. Maafkan, paman, karena saya tidak mengetahui sebelumnya. Perkenalkan, saya Raden Dibya Sakti adalah senopati muda dari Kadipatan Arisbaya dan saya memang hendak menghadap Seng Adipati Pamekasan untuk menyampaikan pesan Seng Adipati Arisbaya. Saya adalah utusan Kadipatan Arisbaya, Paman, Tumenggung Surabayu terkejut dan menandang pemuda itu dengan metel, terbronlak. Anak Mas adalah seorang senopati muda dari Kadipatan Arisbaya? Ah, tidak aneh kalau Handika demikian ikdaya. Sekali lagi maafkan para pengawal saya, Anak Mas Dibya Sakti, saya juga minta maaf, Paman Tumenggung, Anak Mas Hendak menghadap Seng Adipati Pamekasan. Kalau begitu, biarlah saya menunda kepergian saya dan mari saya antarkan Andika menghadap beliau. Terima kasih, Paman. Mereka berdua lalu memasuki kereta dan kuda milik Dibya Sakti dituntun seorang prajurit atas. Perintah Tumenggung Surabayu. Mereka memasuki Kadipatan Pamekasan dan langsung Ki Tumenggung Surabayu mengantar tamunya menghadap Seng Adipati Pamekasan. Kereta itu berhenti di depan pintu gerbang istana Kadipatan. Tumenggung Surabayu mengajak Dibya Sakti memasuki Gapura berjalan kaki. Para penjaga di depan istana Kadipatan itu menyambut dengan hormat atasan mereka itu dan memberitahu bahwa pada saat itu, Seng Adipati sedang berada di bagian belakang istana sedang berada di istal kuda bersama putrinya. Sebagai seorang pembantu dekat yang dipercaya, mendengar ini Tumenggung Surabayu mengajak tamunya langsung saja menyusul ke istal yang berada di belakang istana Kadipatan. Mereka tiba di bagian tempat memelihara kuda-kuda milik Kadipatan. Tempat itu cukup luas, dengan bangunan istal-istal yang bersih dan di situ terdapat pula sebuah lapangan rumput yang luas di mana biasanya Seng Adipati bersama keluarganya menunggang kuda. Ketika mereka berdua tiba di situ, Tumenggung Surabayu dan Dibiasakti terkejut melihat seekor kuda tampan yang besar sedang marah. Di punggung kuda hitam itu duduk seorang gadis cantik yang tampak ketakutan dan berusaha mempertahankan diri agar jangan sampai terlempar dari atas punggung kuda yang sedang marah itu. Kuda itu meringik-ringik, mengangkat kedua kaki depan ke atas dan mengguncang-guncangkan badannya seolah berusaha melempar penunggangnya dari atas punggungnya. Seorang laki-laki setengah tua yang melihat pakaiannya mudah dikenal sebagai Adipati Pamekasan, bersama dua orang perawat kuda, berusaha menenangkan kuda yang mengamuk itu. Akan tetapi usaha ini sia-sia belaka, bahkan dua orang perawat kuda itu sudah terpelanting terkena sepakan kaki kuda yang mengamuk itu. Seng Adipati Pamekasan tampak panik ketika dia melihat munculnya Tumenggung Surabayu, dia berseru, Adi Tumenggung cepat tolong putriku Tumenggung Surabayu cepat berlar menghampiri dan menangkap kendali kuda dekat mulut binatang yang marah itu. Akan tetapi kuda itu malah menyerangnya dan berusaha menggigit lengannya. Tumenggung Surabayu terpaksa melepaskan kendali dan kuda itu sudah menyerang dengan kedua kaki depan yang diangkatnya tinggi-tinggi. Kuat sekali kedua kaki itu menghantam ke arah Tumenggung Surabayu. Panglima Pamekasan ini menangkis dengan kedua tangannya. Beres dia terpelanting roboh dan kuda yang marah itu sudah mengangkat kedua kaki depannya lagi. Siap untuk menginjak tubuh Seng Tumenggung. Keadaannya amat gawat dan gadis yang masih dapat bertahan di atas punggung kuda itu menjerit ngeri melihat kuda itu hendak menginjak tubuh Seng Tumenggung. Pada saat itu, dibia sakti cepat melompat ke depan. Bayangannya berkelebat dan dia sudah menangkap kedua kaki depan kuda itu, mengerahkan tenaga dan kuda itu tidak mampu bergerak lagi. Selamatlah Kitu Menggung yang cepat menggulingkan tubuhnya dan bangkit berdiri. Kuda yang tidak mampu menggerakkan dua kakinya yang ditangkap dibia sakti itu kini meloncat-loncat dengan kaki belakangnya. Gerakannya demikian liar dan cepat sehingga gadis yang mati-matian mempertahankan diri di atas punggung kuda itu, tidak kuat bertahan lagi dan ia pun terlempar ke atas dari punggung kuda ketika binatang itu meloncat-loncat dengan dua kaki belakangnya. Melihat ini, dibia sakti melepaskan kedua kaki depan kuda dan mendorongnya. Kuda itu terlempar ke belakang dan terbanting jatuh. Sementara itu, tubuh gadis itu melayang ke bawah dan ia pun menjerit ketakutan. Dibia sakti cepat menjulurkan kedua lengannya dan tubuh gadis cantik jelita itu mendarat dengan empuk di atas kedua lengan dibia sakti yang kokoh kuat. Kedua lengan itu dengan tepat menyangga belakang pinggul dan belakang punggung gadis itu sehingga gadis itu berada dalam pondongan dibia sakti. Tubuh gadis itu terasa lunak dan hangat dalam dekapannya ketika gadis itu mengangkat muka memandang, muka mereka begitu berdekat dibia sakti terpesona. Dia adalah seorang pemuda yang sudah banyak bergaul dengan wanita cantik, bahkan dia terkenal sebagai seorang pemburu wanita dan di aris baya banyak wanita tergila-gila kepadanya. Akan tetapi sekali ini dia benar-benar terpesona. Dia seperti seorang laki-laki yang belum pernah melihat wanita cantik. Dan memang bagi dibia sakti, dia merasa belum pernah melihat seorang perawan secantik menarik gadis dalam pondongannya itu, metu itu, hidung itu, bibir itu. Dia seperti merasa dalam mimpi memondong seorang dewi dari kahyangan. Tanpa terasa dia memeluk lebih erat dan menekan tubuh itu ke dadanya. Hidungnya seperti mencium harum sejuta melati keluar dari tubuh gadis itu. Dia sampai lupa bahwa terlalu lama dia membiarkan tubuh yang harum, lembut dan lentur itu dalam pondongannya. Lepaskan aku gadis itu berkata, kaki tangannya bergerak-gerak hendak melepaskan diri. Barulah dibia sakti teringat. Dia melepaskan tubuh itu dengan gerakan lembut dan hati-hati seolah menurunkan seorang bayi dari pondongannya. Begitu diturunkan dari pondongan, gadis itu lalu berlari ke dalam rangkulan ayahnya. Syukur kepada Gusti Allah Hengka selamat, nini kata Adipati Pamekasan sambil merangkul putrinya. Tumenggung Surabayu segera berkata, wah, sungguh beruntung Adika dapat menyelamatkan Seng Puteri, anak Mas. Kakang Mas Adipati, orang muda ini adalah utusan dari Seng Adipati. Aris Baya yang mohon menghadap paduka, maka saya bawa dia menyusul ke sini, dengan lengan kiri masih merangkul putrinya. Adipati itu memandang dibia sakti, lalu berkata, utusan Seng Adipati Aris Baya, siapa namamu, orang muda yang gagah? Dan apa kedudukanmu di Aris Baya dibia sakti memberi hormat dengan sembah? Saya bernama Raden dibia sakti dan menjadi senopati muda di Aris Baya Gusti, senopati muda Aris Baya? Ah, pantas engkau begitu tangkas. Engkau telah menyelamatkan Putri Kunini Sri Atun, dibia sakti, untuk itu kami berterima kasih sekali kepadamu dan tentu kami akan memberi hadiah kepadamu. Akan tetapi kulihat engkau tangkas dan sakti Mandraguna, dapat menaklukan si gagah cemeng dengan mudah, padahal kuda ini amat kuat dan tadi sedang mengamuk dan liar. Tentu engkau memiliki seorang guru yang sakti saya menerima gemblengan dari ayah saya sendiri, Gusti, ah, begitukah? Dan siapa ayahmu yang sakti Mandraguna itu ayah saya menjadi penasihat di Kadipatan Aris Baya, nama ayah saya Ki Haria Bakawulung, jagat Dewa Batara Adipati Pamekasan itu berseru dan wajahnya tampak gembira. Kiranya putra Kakang Haria Bakawulung sendiri? Hahaha, kalau begitu engkau masih keponakanku sendiri, dibia sakti. Kakang Haria itu seperti kakakku sendiri. Jangan sebut aku Gusti, tanggil paman saja. Seriatun, sapa keng masmu ini, dia ini seperti keponakanku sendiri dengan sikap malu-malu dan rikuh gadis itu membungkuk ke arah dibia sakti dan mulutnya yang berbibir merah basah. Keklan mungil itu berkata lirih, kakang mas dibia sakti di ajeng Seriatun, aku gerang adika tidak cedera tadi, berkat pertolonganmu, kakang mas, hahaha, dibia sakti. Engkau keponakanku sendiri dan utusan Adimas Adipati Pangeran Mas di Aris Baya. Mari kita masuk dan bicara di dalam. Adimas itu menggung, atur supaya penjinak kuda dapat menjinakan si gagak cemeng. Kuda itu belum jinak benar. Tadi ketika Seriatun berkeras hendak mencoba menungganginya, dia menjadi binal dan mengamuk, sendika, kakang mas Adipati katatu menggung Surabayu sambil menyembah. Mari, anak mas dibia seng Adipa mengajak tamunya sambil menggandeng tangan putrinya, menuju ke istana Kadipatan melalui pintu belakang, terus menuju ke ruangan tengah di mana dia mempersilahkan pemuda itu duduk berhadapan dengan dia, sedangkan Seriatun sudah mengundurkan diri masuk ke ruangan ke putrin. Setelah menyerahkan surat dari Adipati Aris Baya, dibia sakti disambut dengan ramah oleh Adipati Pamekasan. Seng Adipati menyatakan persetujuannya dengan penuh semangat. Memang kita harus menyatukan kekuatan untuk melawan Mataram katanya. Sampaikan kepada Adimas Adipati Aris Baya bahwa kami sudah siap dan harap jangan khawatir. Kalau pasukan Mataram berani mendarat di pesisir kita, aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk melawan mereka setelah berbincang-bincang. Kemudian disambut dengan perjamuan selamat datang, dibia sakti mohon diri berpamit dari tuan rumah. Ah, kenapa tergesa-gesa, anak mas? Engkau bukan hanya utusan Adimas Adipati Aris Baya, melainkan engkau adalah keponakanku sendiri. Anggaplah engkau berkunjung ke rumah pamanmu sendiri dan engkau harus tinggal bermalam di sini selama 2-3 hari. Aku masih kangen dan banyak yang ingin kubicarakan denganmu, anak mas Adipati Pamekasan membujuk dibia sakti dan akhirnya pemuda ini menerima juga tawaran Adipati Pamekasan untuk bermalam di situ selama 2 malam. Sesungguhnya, kalau dibia sakti menerima tawaran itu adalah karena dia ingin sekali bertemu lagi dengan Sri Atun. Dia merasa rindu karena semenjak pertemuan pertama yang amat mengesankan hatinya itu, Sri Atun tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Bahkan sampai lewat malam pertama di Kadipaten, dia belum juga dapat bertemu perawan itu. Dia merasa penasaran sekali, akan tetapi untuk bertanya tentang gadis itu kepada Seng Adipati, tentu saja dia merasa rikuh. Pada malam kedua, malam terakhir dia tinggal di Kadipaten Pamekasan, dia tidak tahan lagi. Malam itu dia harus dapat bertemu atau setidaknya melihat Sri Atun untuk mengobati rasa rindunya. Malam ini terang bulan. Langit bersih dan cerah. Malam sejuk yang indah sekali. Bulan enda dari mendatangkan suasana yang romantis. Tentu saja dibia sakti tidak betah berada dalam kamarnya. Tanpa diketahui orang malam itu dia keluar dari kamarnya dan memasuki taman bunga yang letaknya di belakang Kadipaten, di sebelah kiri tempat pemeliharaan kuda. Taman itu luas sekali, penuh dengan beraneka bunga. Bunga mawar beraneka warna, dan banyak bunga melati dan menur yang menyebarkan keharuman yang khas. Ada pula pohon bunga arum dalu, kenanga, dan kantil yang membuat taman sari itu semerbak harum. Ketika memasuki taman yang bermandikan cahaya bulan purnama itu, dibia sakti merasa seperti tenggelam ke dalam lautan bunga yang harum memabokan. Semangatnya seperti melayang-layang dan terbayanglah semua kemesraan dengan wanita-wanita cantik yang pernah dialaminya. Wajah-wajah cantik itu seperti melayang-layang di depan matanya, kemudian semua wajah wanita cantik itu menghilang dan yang tinggal hanya sebuah wajah. Wajah seriatun. Dan rasa rindunya semakin menekan. Aku harus menemuinya, pikirnya berbisik. Kalau perlu, aku akan menyusup ke dalam keputren, seperti maling. Tidak akan sukar baginya. Dia harus menemuinya malam ini juga. Sekedar pamit, sekedar untuk menatap wajah itu sekali lagi. Dia harus. Tiba-tiba dia mendengar suara orang. Cepat sekali tubuhnya sudah menyelingap kebalik serumpun bambu kuning yang tumbuh di situ dan mengintai. Dua sosok bayangan orang berjalan perlahan menuju ke situ. Ketika dua bayangan itu lewat dekat, jantungnya berdegut dan dia memusatkan kekuatan pandang matanya untuk dapat melihat lebih jelas lagi. Di bawah sinar bulan yang lembut, dia melihat seriatun sebagai satu di antara dua bayangan itu. Dan perawan yang dirindukannya itu tampak demikian cantik jelita, ayu manis merakakti. Tubuhnya seperti terbungkus cahaya bulan, seolah memancarkan kehangatan yang terasa olehnya. Ketika dia memperhatikan bayangan kedua, alisnya berkerut. Orang kedua itu adalah seorang muda yang bertubuh sedang, pakaian rapi dan wajahnya membuat dia merasa hatinya panas oleh cemburu karena wajah itu tampan sekali. Mereka melangkah perlahan melewatinya, dekat sekali sehingga dia dapat mendengar jejak langkah merek mendengar berkerseknya kain yang dipakai seriatun. Setelah mereka lewat, dibiasakti cepat bergerak, menyusup-nyusup dan membayangi kedua orang muda itu. Hatinya yang sudah panas itu menjadi semakin penasaran lagi ketika kini dia melihat pemuda itu memegang tangan kiri seriatun dan mengganenengnya dengan sikap mesra. Dia mendengar sendiri degup jantungnya sehingga dia khawatir kalau-kalau degup jantungnya itu akan terdengar oleh dua orang yang dibayanginya. Di tengah taman itu terdapat sebuah pondok bambu mungil tanpa dinding, han lantai dari papan, tiang dan atap saja situ terdapat bangku-bangku panjang. De biasanya keluarga Seng Adipati sering duduk di pondok ini, terutama kalau siang hari panas. Dua orang muda yang bergan dengan tangan itu menuju ke pondok ini dan mereka duduk di atas bangku panjang, berdampingan. Mereka bercakap-cakap sambil duduk berdempetan dan kini lengan kanan pemuda itu merangkul pundak seriatun dengan amat mesra. Karena mereka bicara liris sekali, terpaksa di biasakti harus bergerak mendekati dan bersembunyi di balik pohon kecil kemuning yang tumbuh di dekat pondok. Kini dia dapat mendengar suara mereka dengan jelas. Koma ah, benarkah kata-katamu itu, dia jeng kata pemuda itu. Kakang Mas Karyadi, pernahkah aku berbohong kepadamu? Aku merasa yakin bahwa dia itu bukan orang baik-baik. Ketika dia menyelamatkan aku dan memondongku, aku dapat merasakan sentuhannya dan sinar matanya, Huh, mengerikan, kakang Mas Pemuda bernama Karyadi itu tertawa. Hahaha, ku kira engkau hanya salah sangka saja, dia jeng. Dia itu bukan orang biasa. Dia utusan Seng Adipati Arisbaya, dan itu seorang senopati muda. Dia sudah menyelamatkan dirimu, dia jeng. Bagaimana engkau malah mencurigai dan tidak percaya kepadanya? Bukankah kan jeng Paman Adipati sendiri menerimanya dengan ramah dan menganggap dia keponakan sendiri karena dia putra kiharia baka wulung yang amat terkenal karena sakti mandraguna itu? Di seluruh Madura, siapa yang tidak mengenal kibaka wulung gadis itu mencibir. Terkenal kesusatannya maksudmu, kakang Mas SSSTT. Kenapa engkau bilang begitu dia jeng? Karyadi menyentuh bibir yang mungil dan merah basah itu seolah hendak mencegah gadis itu bicara yang bukan-bukan. Aku mendengar dari cerita ibuku sendiri, kakang Mas. Menurut cerita ibuku, haria baka wulung itu dahulu di waktu mudanya, ketika berkunjung ke sini, sudah berani mencoba untuk menggoda ibuku. Karena itulah maka ibuku berpesan kepadaku agar jangan dekat-dekat dengan putranya itu, sudahlah, dia jeng. Jangan khawatir dan jangan takut. Ada aku di sini, aku calon suamimu yang akan selalu melindungimu. Kalau ada aku di sampingmu, siapa yang akan berani mengganggumu setelah berkata demikian, pemuda itu merangkul dan memeluk kekasihnya. Sri Aun menghela nafas manja dan lega, enyandarkan kepalanya di dada tunanginya itu. Dibia sakti yang sejak tadi mengintai dan mendengarkan percakapan itu, tentu saja menjadi marah bukan main. Gadis itu berani mencela nama ayahnya, berarti penghinaan. Dia memang terpesona dan tergila-gila kepada Sri Aun, akan tetapi kini kegandrungannya itu bercampur dendam kemarahan. Apalagi mendengar bahwa pemuda itu adalah calon suami gadis yang digandrunginya itu, habislah harapannya itu dapat mempersunting Sri Aun. Otaknya yang licik itu diputar dan tiba-tiba ia sudah mengambil sebuah keputusan yang hanya dapat dipikirkan seorang yang dah kemasukan iblis. Maling Hina. Berani mati engkau mengganggu Seng Putri tiba-tiba dibiasak melompat dan membentak. Sepasang muda-mudi yang sedang bermesraan itu terkejut bukan main. Raden Karyadi, pemuda itu, adalah Putra Tumenggung Surabayu dan sebagai Putra Tumenggung, tentu saja dia bukan seoral pemuda lemah dan mahir olah keperwiraan. Melihat ada orang melompat dan membentak, dia pun cepat melepaskan rangkulannya dari pundak seriatun lalu melompat dan berdiri melindungi kekasihnya. Akan tetapi dibiasakti tidak memberi kesempatan kepadanya untuk bicara karena dia sudah menerjang dengan serangan pukulan tangan kanan yang didasyat. Karyadi melihat pukulan itu cepat menangkis sambil miringkan tubuhnya. Wut, Duk. Ternyata kekuatan Karyadi belum mampu mengimbangi tenaga dibiasakti yang dasyat. Pertemuan kedua lengan itu membuat tubuh Karyadi terpelanting sampai keluar dari dalam pondok. Melihat kejadian ini, seriatun terkeiut bukan main. Tadinya ia terbelalak memandang orang yang datang itu, akan tetapi ketika ia mengenal bahwa orang itu adalah dibiasakti yang menjadi tamu ayahnya, dan melihat dibiasakti membuat tunangannya terpelanting keluar pondok, ia menjerit, Kakang Mas dibiasakti. Dia bukan maling, bukan penjahat. Dia itu Kakang Mas Karyadi, tunanganku, calon suamiku akan tetapi dibiasakti seolah tidak mendengar ucapan ini, atau memang dia tidak mau mendengarkan. Dia sudah melompat keluar dari pondok dan menyerang lagi ke arah Karyadi. Karyadi sudah siap siaga. Melihat dibiasakti tetap menyerangnya walaupun seriatun telah memperkenalkan dirinya, dia tahu bahwa orang ini memang sengaja berniat jahat. Maka dia pun mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk menghindar dari serangan yang kedua itu. Dia tidak berani menangkis, maklum bahwa tenaganya kalah kuat. Elakannya yang cepat membuat pukulan dibiasakti tadi luput dan Karyadi berseru nyaring, kisanak, kisanak, tahan dulu akan tetapi dibiasakti yang sudah mengambil keputusan bulat untuk membinasakan pemuda yang menjadi kekasih seriatun itu, menggosok kedua telapak tangannya. Tampak asap hitam mengepul dan dia mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Karyadi sambil membentak. Ajik kukus langking ajik pukulan sakti ini dasyat bukan main. Asap hitam yang menyambar itu selain membawa hawa pukulan maut, juga kalau mengenai kulit lawan, asap itu dapat membakar seperti api. Karyadi terkejut dan cepat dia membuang diri ke atas tanah dan berguling menghindar sampai jauh. Ketika dia bangkit berdiri, dia sudah mencabut kerisnya. Pemuda ini mengembil keputusan untuk melawan mati-matian, bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan terutama sekali untuk membela dan melindungi kekasihnya, seriatun. Kalau saja di situ tidak ada seriatun, dia tentu sudah melarikan diri karena dia maklum sepenuhnya bahwa dia tidak akan mampu menandingi lawan yang sakti mandraguna ini. Akan tetapi dia harus membela dan melindungi kekasihnya dengan taruhan nyawa. Maka, dia mencabut kerisnya dan masih berusaha untuk mengingatkan pemuda yang gagah seperti gatot kaca itu. Kisanak, Andika tentu senopati di Bia Sakti. Aku adalah Karyadi, putratu menggung Surabayu, bukan penjahat dan bukan musuh akan tetapi di Bia Sakti tidak peduli. Dia melompat ke depan dan dalam posisi setengah berjongkok dia siap menyerang. Melihat ini, Karyadi menjadi marah dan dia pun maju dan menusukan kerisnya. Pada saat itu, di Bia Sakti membentak, Aji Cantuka Sakti dan kedua tangannya mendorong ke depan, dari perutnya terdengar bunyi kokok nyaring. Aji ini merupakan Aji Pamungkas Andalan Ki Haria Bakawulung yang telah diturunkan kepada putranya itu. Dasyat bukan main Aji pukulan ini. Serangkum tenaga sakti yang menggiriskan menyambar dan menghantam Karyadi yang menusukan kerisnya. Di terpahawa pukulan ini, tubuh pemuda itu melayang seperti daun kering dihembus angin dan dia terbanting roboh dan tidak mampu bergerak lagi. Seriatun berlari menghampiri kekasihnya lalu berlutut di dekat tubuh yang teentang itu. Kakang Mas Karyadi Kakang Mas ia mengguncang-guncang tubuh pemuda itu dan matanya terbelalak memandang darah yang mengucur keluar dari mulut Karyat akan tetapi yang dipanggil dan diguncang tidak bergerak. Kakang Mas Karyadi Kakang Mas Karyadi, kau, kau, mengapa, Kakang Mas dia sudah mati tiba-tiba dibiasak yang sudah berdiri di dekatnya berkata, mati. Kau, kau, membunuhnya, oh Seriatun terkulai lemah dan roboh pingsan. Melihat gadis itu rebah miring dan kain yang dipakainya tersingkap ketika tadi berlari lalu menjatuhkan diri sehingga tampak sebagian pahanya, nafsu berahi yang memang sejak tadi menguasai hati akal pikiran dibiasakti menjadi berkobar. Dia membungkuk dan memondong tubuh Seriatun, lalu tanpa sanksi dan ragu, tanpa rasa takut atau rikuh, dia melangkah pergi membawa tubuh Seriatun dalam pondok. Sesungguhnyalah bahwa segala macam gairah nafsu merupakan anugerah yang tak ternilai besarnya dari Tuhan yang Maha Kasih. Gairah nafsu ini yang mendatangkan kenikmatan mata. Memandang sehingga nampak bentuk-bentuk dan warna-warna yang indah, membuat telinga menikmati pendengaran suara yang merdu, hidung menikmati penciuman yang sedap dan harum, mulut menikmati makanan yang lezat dan sebagainya. Termasuk nafsu berahi. Nafsu ini dianugerahkan kepada setiap makhluk hidup, terutama manusia dan gairah nafsu inilah yang membuat manusia dapat berkembang biak. Segala macam gairah nafsu merupakan anugerah yang mutlak diperlukan dalam kehidupan, merupakan peserta, merupakan abdi bagi manusia untuk mempertahankan hidup ini dan menikmati anugerah Tuhan. Akan tetapi, gairah nafsu dapat menjadi abdi yang baik selama kita mendekatkan rohani kita, batin kita, hati akal pikiran kita, dengan Tuhan sehingga kekuasaan Tuhan akan selalu membimbing kita dan menguatkan batin kita sehingga kita akan mampu menjadi majikan dari nafsu-nafsu kita sendiri, mengendalikan gairah nafsu kita sendiri. Selakalah kita kalau kita lengah, jauh dari bimbingan kekuasaan Tuhan, karena nafsu-nafsu itu akan selalu berusaha untuk menaklukan kita. Kalau abdi-abdi nafsu itu telah berubah menjadi majikan kita, dan sebaliknya kita diperhamba olehnya, kita akan diseret ke dalam perbuatan-perbuatan sesat. Gairah nafsu berahi yang pada dasarnya merupakan anugerah terbesar dan mempunyai fungsi yang suci itu kalau sudah menjadi majikan dan memperhamba kita akan menyeret kita untuk melakukan perbuatan yang kotor dan jahat. Lahirlah perbuatan seperti perkosaan, perjinaan, pelacuran, dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan dibisakti yang sejak kecil terdidik secara salah oleh Kiharya Bakawulung. Sejak kecil dia menjadi hamba nafsu-nafsunya, selalu mengejar kesenangan. Dalam peristiwa malam itu, dia sudah menjadi hamba nafsunya. Bukan saja dia telah membunuh Karyadi yang tidak berdosa, hanya karena dia menganggap Karyadi merupakan penghalang untuk mendapatkan seriatun, akan tetapi dia melakukan perbuatan yang lebih kecil lagi, yaitu dia menggagai seriatun, memperkosa gadis yang sedang pingsan itu. Sungguh perbuatan biadab seorang manusia yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh iblis. Semua pertimbangannya sebagai manusia telah hilang, yang ada hanyalah nafsu kebinatangan semata meta. Setelah geirah nafsu tersalurkan, saat mana nafsu sudah tidak lagi menguasai hati akal pikiran karena sudah terpuaskan, barulah kesadaran kemanusiaannya kembali dan mengingatkan, membuat si pelaku menyadari akan perbuatannya. Demikian pula dengan dibia sakti. Setelah kekejian yang dilakukannya selesai, barulah dia termenung, memikirkan akibat daripada semua perbuatannya itu. Dan muncullah penyesalan dalam hatinya. Dia maklum bahwa perbuatannya ini akan mendatangkan akibat yang hebat. Seluruh Kadipaten Pamekasan akan geger dan akibat perbuatannya ini, bukan saja dia akan dimusuhi seluruh Kadipaten, bahkan bukan tidak mungkin Kadipaten Pamekasan akan menganggap Kadipaten Arisbaya sebagai musuh karena dia adalah senopati muda Arisbaya. Pada saat dia termenung itu tiba-tiba seriatun yang masih rebah telentang di atas bangku, bergerak, merintih dan ia bangkit duduk. Agaknya ia baru menyadari akan keadaannya. Ia terbelalak kemudian menjerit-jerit. Dalam keadaan bingung dan takut kalau jeritan itu akan menarik perhatian orang, Dibia Sakti menggerakkan tangan kirinya dan sekali jari-jari tangannya menampar tengkuk seriatun, gadis itu terkulai roboh dan tewas seketika. Dibia Sakti yang tadi sudah memutar rotak mencari jalan keluar terbaik, cepat melompat keluar pondok. Dia mengangkat mayat karyadi dan membawanya ke dalam pondok lalu merebahkannya di atas lantai pondok, dekat bangku di mana mayat seriatun menggeletak. Setelah itu dia berlari ke bagian pemeliharaan kuda dan melakukan pengintaian. Ketika dia melihat dua orang perawat kuda yang pernah dilihatnya tempoh hari, dia cepat menghampiri mereka. Kalian cepat bantu aku. Ada pencuri masuk ke dalam taman katanya. Dua orang perawat kuda itu memandang dengan kaget. Mereka segera mengenal pemuda gagah perkasa ini. Ah, Andika, Raden. Di mana malingnya tanya mereka. Cepat ambil senjata kalian dan mari bantu aku menangkapnya kata Dibia Sakti. Dua orang itu menjadi berani untuk membantu karena mereka maklum bahwa pemuda yang menjadi tamu ini adalah seorang yang didaya. Mereka cepat mengambil parang dan siap siaga dengan sikap gagah. Mari, ikut aku kata Dibia Sakti dan mereka bertiga lalu berlari memasuki taman yang memang berdekatan dengan bagian pemeliharaan kuda itu. Setelah tampak pondok itu dari situ, Dibia Sakti memberi isyarat agar mereka berhenti. Kulihat tadi malingnya bersembunyi di pondok itu. Mari kita ke sana, hati-hati, perlahan saja jangan membuat geladuh. Mereka bertiga melangkah berindap-indap menghampiri pondok. Setelah tiba luar pondok, Dibia Sakti yang sengaja berjalan di belakang, mengayun kedua tangannya. Dengan pengerahan tenaga sakti dia memukul ke arah kepala mereka dan dua orang perawat kuda itu roboh dan tewas tanpa sempat mengeluarkan suara lagi. Dengan sikap tenang, seolah membunuh empat orang itu baginya merupakan perbuatan biasa saja. Dibia Sakti lalu mengambil dua buah parang yang terlepas dari tangan mereka, lalu memasuki pondok kemudian. Dengan metu, tak berkedip sedikit pun. Dia menusukan parang ke dada mayat karyadi. Parang itu menancap situ sampai ke gagangnya. Kemudian dia menggunakan parang yang sebuah lagi untuk membacok punggung mayat seriatun yang rebah miring dan membiarkan parang itu menancap di punggung wanita itu. Setelah mengamati ke kanan-kiri dan merasa yakin bahwa tidak ada orang lain yang melihat perbuatannya, Dibia Sakti lari arah istana Kadipaten. Di bagian belakang gedung itu dia melihat sebuah kentongan tergantung. Kentongan ini biasanya dipukul para peronda yang meronda mengelilingi gedung. Cepat dia mengambil pemukul dan memukuli kentongan itu dengan suara titir, yaitu dipukul bertalu-talu tiada hentinya. Tentu saja suara ini menimbulkan kegemparan. Para penjaga berlari menghampiti, bertanya-tanya. Akan tetapi Dibia Sakti memukul terus kentongan itu dan baru berhenti setelah Adipati Pamekasan sendiri muncul. Anak Mas Dibia Sakti. Apa yang terjadi? Kenapa Andika memukuli kentongan seperti ini? Aduh, Paman Adipati. Selaka, Paman. Ada Raja Pati, pembunuhan, besar Raja Pati. Apa yang Andika maksudkan? Raja Pati. Di mana? Siapa Seng Adipati Pamekasan bertanya, bingung. Mari, silakan ikut dengan saya. Paman kata Dibia Sakti dan dia lalu melangkah memasuki taman. Adipati itu mengikutinya dan di belakang mereka, para pengawal Kadipaten berbondong-bondong mengikuti dengan rasa ingin tahu sekali. Setelah tiba di depan pondok, Seng Adipati melihat mayat dua orang perawat kuda menggeletak di atas tanah. Eh, kenapa mereka berada di sini dan siapa yang membunuh mereka? Saya yang membunuh mereka, Paman, Andika yang membunuh mereka, anak Mas Dibia Sakti. Kenapa? Karena mereka berdua telah melakukan kejahatan yang amat besar, mereka telah melakukan pembunuhan. Silakan memeriksa ke dalam pondok, Paman, Adipati Pamekasan cepat memasuki pondok. Cuaca kini terang sekali karena banyak prajurit pengawal yang membawa obor ketika mereka memasuki taman itu. Seng Adipati masuk dan dia terbelalak ketika melihat puterinya menggeletak miring di atas bangku panjang, sebatang parang masih menancap di punggungnya. Dan dia lebih terkejut lagi melihat mayat karyadi menggeletak telentang di dekat bangku, di atas lantai dan dada pemuda ini pun ditembusi sebatang parang yang masih menancap di situ. Nini Sri Atun. Ah, apakah yang telah terjadi? Mengapa begini dia menubruk puterinya? Nini, kenapa begini? Siapa yang membunuhmu? Siapa sejenak lamanya Seng Adipati memeluk mayat puterinya dan menangis? Akan tetapi dia dapat menenangkan hatinya. Dia bangkit berdiri dan memutar tubuhnya menghadapi di Biasakti yang masih berdiri di situ. Anak Mas di Biasakti, apa yang telah terjadi di sini? Kenapa anakku dibunuh begini, Paman? Tadi saya tidak dapat tidur dan melihat dari jendela bahwa malam indah sekali, bulan bersinar gemilang, saya tertarik dan keluar dari kamar menikmati keindahan taman di malam terang bulan. Ketika tiba di dekat pondok, saya mendengar jeritan dan suara gaduh. Saya cepat berlari ke sini dan melihat dua orang tadi berloncatan keluar pondok. Karena saya menaruh curiga, saya tegur mereka. Akan tetapi kedua orang itu bahkan menyerang saya. Melihat serangan mereka terhadap diri saya itu nekat dan bermakut membunuh, maka saya lalu merobohkan mereka dengan pukulan dan mereka tewas. Saya lalu cepat masuk ke pondok ini dan menemukan dia jeng seriatun dan pemuda ini telah menggeletak dan telah tewas. Saya menjadi terkejut sekali dan dalam kebingungan saya, ketika saya melihat kentongan itu, saya lalu memukul kentongan bertalu-talu. Demikianlah, Paman. Saya merasa yakin bahwa yang membunuh putri Paman dan pemuda ini adalah dua orang itu. Silakan Paman memeriksa dua buah parang itu. Milik siapa kedua buah senjata tajam itu, Seng Adipati memberi isyarat kepada kepala pengawal untuk bantu memerik kedua buah parang itu. Kepala pengawal mengangguk-angguk. Benar, Gusti. Ini adalah parang-parang yang biasa mereka pakai di tempat pekerjaan mereka, Jahanam Keparat Seng Adipati marah sekali. Gantung mayat kedua Jahanam itu dialun-nalun agar semua orang melihat mereka suasana berkabung meliputi seluruh Kadipaten. Tumenggung Surabayu juga terkejut dan berduka sekali atas kematian putranya. Putranya, Raden Karyadi memang dipertunangkan dengan seriatun. Kedua orang muda itu saling mencinta, juga orang tua kedua pihak sudah merestui, mereka tinggal menanti perayaan pernikahan saja. Sungguh tidak disangka dua sejol yang tampak berbahagia itu mengalami kematian yang demikian menyedihkan. Dibia sakti harus berkali-kali mengulang ceritanya. Akan tetapi hal ini dia lakukan dengan tenang dan semua orang percaya akan ceritanya. Siapa yang akan meragukan ceritanya? Dia adalah seorang senopati muda, utusan Adipati Arisbaya, bahkan putra Kiharia Bakawulung yang terkenal. Dan pula, bukti-buktinya sudah jelas bahwa pembunuh dua orang sejoli itu tidaklah dua. Orang perawat kuda Kadipaten. Buktinya amat kuat. Parang yang dipergunakan membunuh sepasang kekasih itu adalah parang mereka, dan mereka berdua kedapatan berada di taman, hal yang tidak semestinya. Ditambah pula kesaksian di Bia Sakti, siapa yang akan meragukan kebenaran cerita pemuda dari Arisbaya tuh? Memang ada yang merasa heran dan penasaran di dalam hatinya. Orang itu adalah Tumenggung Surabayu. Dalam kedukaannya kehilangan putranya, Tumenggung ini merasa heran dan penasaran bagaimana putranya sedemikian mudahnya dibunuh oleh dua orang perawat kuda. Padahal putranya itu memiliki kedikdayaan dan tidak sembarang orang akan mampu mengalahkan dan membunuhnya. Keheranan dan rasa penasaran ini diakatakan kepada di Bia Sakti. Akan tetapi pemuda yang cerdik ini dengan tenangnya berkata, Paman Tumenggung, saya tidak merasa heran. Ketika dua orang itu menyerang saya, saya mendapat kenyataan bahwa mereka berdua memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Mereka cukup tangguh sehingga hanya dengan Aji Pamungkas saya saja. Akhirnya saya dapat merobohkan mereka akan tetapi, anak mas, mereka itu hanya perawat kuda yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini dan tidak pernah mereka memperlihatkan bahwa mereka itu orang-orang di kedaya, bantah Tumenggung Surabayu penasaran. Ah, Paman! Siapa tahu kalau mereka itu menyimpan rahasia? Kita tahu bahwa Mataram memusuhi kita. Saya curiga bahwa mereka berdua itu adalah orang-orang yang sengaja diselundupkan oleh Mataram untuk bekerja di Kadipatan ini, sebagai telik sandi, matumete, Kitu menggung-mengangguk-angguk, agaknya dapat menerima pendapat ini. Akan tetapi andai kata benar dugaan Andika itu, andai kata mereka itu memang telik sandi dari Mataram yang diselundupkan ke sini, mengapa mereka membunuh Puteraku dan Seriatun? Apa alasannya dibiasakti mengerutkan alisnya? Alasannya jelas, Paman. Tentu untuk mendatangkan suasana kacau di Kadipatan Pamekasan. Yang dibunuh justru Putra Paman dan Putri Paman Adipati, berarti memberi pukulan kepada dua orang terpenting di Pamekasan dengan maksud agar mendatangkan kelemahan. Selain itu, selain itu apa, anak mas? Alasan apa lagi yang membuat mereka melakukan pembunuhan itu anu, Paman? Dia jeng Seriatun adalah seorang wanita yang amat cantik. Bukan mustahil kalau dua orang jahannam itu tertarik, mereka berniat keji, hendak menganggu di ajeng Seriatun. Mungkin karena ketahuan Putra Paman, mereka lalu melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak. Akhirnya Tumenggung Surabayu dapat menerima pendapat ini dan dia menumpahkan semua rasa penasaran dan dendamnya kepada Mataram. Keterangan Dibia Sakti membuat dia yakin bahwa dua orang pembunuh itu tentu orang-orang Mataram. Awas kalian orang-orang Mataram. Kalau terjadi perang, aku akan membalas dendam dan membunuh sebanyak mungkin orang Mataram dia mengancam dengan tangan di kepal. Dibia Sakti tidak lama tinggal di Pamekasan. Setelah ikut melayat dia lalu berpamit dan kembali ke Arisbaya, membawa jawaban para Adipati di seluruh Madura untuk Adipati Arisbaya bahwa mereka semua telah siap untuk bekerjasama dalam menghadapi ancaman dari Kerajaan Mataram. Di dekat pacitan terdapat sebuah perguan penca silat Jati Kusumo. Perkumpulan ini mempunyai murid-murid atau anggauta yang tidak kurang dari 100 orang jumlahnya dan mereka tinggal di sebuah perkampungan. Karena perkampungan ini merupakan perkampungan yang khusus menjadi tempat tinggal mereka, maka dikenal sebagai dusun Jati Kusuman yang letaknya di pantai Laut Kidul. Perguruan Jati Kusumo adalah sebuah guruan silat yang sudah tidak asing lagi. Namanya bukan hanya dikenal di daerah Pacitan dan Kadipatan Madiun, bahkan terkenal sampai ke Mataram. Bahkan, yang patut dicatat, Seng Puteri Wandansari, Puteri Sultan Agung Mataram, merupakan murid andalan perguruan Jati Kusumo. Perguruan ini sudah berusia lebih dari setengah abad dan banyak melahirkan pendekar-pendekar yang juga menjadi pahlawan yang membela Mataram. Sejak dahulu, para pendekar Jati Kusumo selalu membela Mataram dengan setia. Pada waktu itu, yang menjadi ketua Jati Kusumo adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, yang dulu merupakan murid andalan perguruan ini. Setelah Bagawan Sindu Sakti, ketua Jati Kusumo meninggal dunia kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang menggantikannya menjadi ketua adalah Ki Changak Awu, ketuanya yang sekarang. Ki Changak Awu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 35 tahun, bertubuh tinggi besar dan berwatak jujur kasar seperti haria workudara tokoh Pandawa dalam cerita Wayang Mahabharata. Dia terkenal dikdaya dengan senjatanya berupa tongkat. Wajahnya tidak sangat tampan, namun gagah dengan kumis dan jenggotnya yang membuat dia tampak jantan. Dia menjadi ketua Jati Kusumo, dibantu istrinya. Istrinya ini juga seorang wanita yang gagah perkasa dan sakti bernama Pusposari. Orangnya hitam manis namun dalam hal kedikdayaan, ia tidak kalah jauh dibandingkan suaminya. Pusposari bukan murid Jati Kusumo, akan tetapi ia juga menjadi anak angkat dari ketua perguruan Nogodento yang cukup terkenal. Perguruan Nogodento ini berpusat di daerah Ngawi, di Lembah Bengawan Solo. Pusposari yang berusia kurang lebih 30 tahun itu, setelah menikah dengan Kicangak Awu selama hampir 10 tahun, belum juga dikurniai anak. Ketika Mataram melakukan serangan ke Tuban dan menundukan Tuban, memang perguruan Jati Kusumo tidak dimintai bantuan karena untuk menyerang Tuban tidak dibutuhkan bantuan banyak tenaga. Akan tetapi ketika Mataram berusaha meyerang Surabaya, Kicangak Awu dan Pusposari sendiri pergi ke Mataram untuk membantu. Akan tetapi selama 3 tahun, MUA usaha Mataram untuk menundukan Surabaya mengalami kegagalan. Setelah Sultan Agung menghentikan usahanya menundukan Surabaya dan mengalihkan perhatiannya kepada Madura, Kicangak Awu dan istrinya kembali ke Jati Kusuman. Di perkampungan ini mereka melatih pamurit dan mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu tenaga mereka dibutuhkan oleh Mataram. Kita kembali kepada peristiwa aneh yang terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, yaitu sebelum Mataram menyerang Surabaya, atau setelah Mataram berhasil menundukan sebagian besar Kadipaten di Jawa Timur. Pada waktu itu, mendengar betapa Mataram semakin memperkuat wilayahnya dan menundukan para Kadipaten di Jawa Timur, pihak Kumpeni Belanda merasa khawatir. Gubernur Jenderal Jan Pieter Zooncun memerintahkan para perwira bawahannya untuk memperluas pula jaringan mat-matim mereka. Orang-orang yang dipercaya dan memiliki kesaktian dan kesetiaan kepada Kumpeni disebar di tempat-tempat penting untuk mengobarkan semangat anti-mataram. Di antara para telik Sandi, Mat-Mata, itu terdapatlah seorang pemuda yang luar biasa. Dia seorang pemuda yang tampan sekali, berusia sekitar 21 tahun. Pemuda ini bertubuh tinggi tegap, tidak terlalu besar namun dadanya bidang. Gerak-geriknya lembut sesuai dengan wajahnya yang tampan. Rambutnya keriting berombak, manik matanya tidak hitam benar agak kecoklatan, metu yang tajam dan bentuknya indah dan lebar. Hidungnya mancung dan bentuk bibirnya juga manis. Kebanyakan wanita tidak akan mudah melupakan wajah ini karena memiliki daya tarik yang kuat sekali bagi wanita. Senyumnya memikat dan giginya putih berderet rapi. Ditambah kegantengannya dengan hiasan kumis tipis yang tumbuh rapi di bawah hidungnya. Ketampanannya memang agak berbau wasing, terutama matanya yang agak kecoklat, hidungnya yang amat. Mancung dengan rambutnya yang berombak itu. Bukan ketampanan khas Jawa. Memang sesungguhnya pemuda ini bukan seorang Jawa asli, melainkan seorang yang biasa disebut Indo. Ibunya memang seorang wanita Jawa, akan tetapi ayahnya seorang kulit putih totok berbangsa Portugis. Ketika itu bangsa Portugis sudah datang ke Nusa Jawa sebelum Kumpeni Belanda datang. Orang-orang Portugis itu datang sebagai pedagang. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah pria-pria petualang yang kasar dan tidak pandai mengambil hati penduduk asli sehingga banyak mendapat tentangan, tidak seperti Kumpeni Belanda yang pandai bersiasat mengambil hati rakyat. Bahkan ada orang-orang Portugis yang mempergunakan kekerasan menculik gadis-gadis yang cantik untuk diperisteri. Di antara mereka, terdapat seorang pemimpin atau jagoan orang Portugis bernama Henrik. Henrik ini pun berhasil mempersunting seorang gadis pesisir utara yang cantik bernama Marsinah. Akan tetapi setelah Marsinah melahirkan seorang anak laki-laki, karena melihat anak itu tidak bulai seperti dirinya, lebih mirip seorang bocah peribumi, Henrik lalu meninggalkan Marsinah dan anaknya begitu saja. Marsinah yang menjanda merawat anaknya ia diberi nama Satya Brata, setia akan janji, untuk mengingatkan dirinya bahwa ia setia akan janjinya, tidak seperti ayah anak itu yang ingkar janji dan meninggalkannya. Sebagai seorang anak laki-laki yang hanya dididik seorang ibu yang memanjakannya dan karena kurang terawasi sehingga dia berbaur dengan lingkungan yang tidak sehat, maka Satya Brata berangkat besar sebagai seorang anak yang manja dan nakal. Akan tetapi ketampanannya dan mati yang kecoklatan, hidung yang mancung itu membuat ketampanannya berbau orang barat, ketika dia berusia 14 tahun seorang pemimpin bangsa Belanda, orang company, tertarik dan suka kepadanya. Belanda ini bernama Van Huysen dan dengan perkenan Marsinah, Van Huysen lalur mengambil Satya Brata sebagai anak angkat. Mulai saat itu berubahlah kehidupan Satya Brata. Dia mendapatkan pakaian indah, juga menerima pendidikan dan ternyata dia ajar das sehingga memperoleh banyak kemajuan. Dia pandai bahasa Belanda, pandai membaca menulis, bahkan dia berbakat sekali mempelajari ilmu kanuragan. Dia mempelajari kera bertinju dan berkelahi orang kulit putih, bahkan mempelajari kera mempergunakan senjata api. Di samping itu, Satya Brata juga belajar ilmu pencak silat dari para guru yang banyak terdapat di daerah pesisir, tepatnya di daerah Cirebon di mana ibunya tinggal. Bahkan dia pernah menjadi murid perguruan dadali sakti yang berada di Galuh. Karena dimanjakan ayah angkatnya yaitu Van Huysen, dan hidup berkecukupan Satya Brata. Tumbuh menjadi seorang pemuda yang congkak. Akan tetapi harus diakui bahwa dia pandai menyimpan kecongkakannya, pandai membawa diri dengan sikapnya yang lembut. Ketampanan dan sikapnya yang lembut ini menjatuhkan hati banyak wanita dan Satya Brata menyambut wanita yang cantik dengan penuh gairah. Maka terkenalah pemuda ini sebagai seorang perayu yang menjatuhkan hati banyak wanita, bahkan dia tidak segan untuk merusak pagar ayu, merayu wanita-wanita yang sudah bersuami. Kelakuannya ini membuat dia banyak dimusuhi orang dan beberapa kali dia dikeroyok. Akan tetapi karena dia memiliki kedikdayaan dan selalu dilindungi Van Huysen, dia selalu dapat meloloskan diri. Tibalah saatnya Van Huysen mempergunakan dan memanfaatkan pemuda yang diangkat sebagai anak itu ketika Company Helanda membutuhkan banyak tenaga cakap untuk menjadi matumata. Satya Brata diangkat menjadi matumata dan dia ditugaskan untuk memata-matai perguruan Jatikusumo yang dianggap sebagai musuh Company. Tugasnya adalah memata-matai, melihat keadaan dan kekuatan Jatikusumo, kemudian berusaha agar perguruan itu dapat berbalik menentang mataram dan suka bekerjasama dengan Company Belanda. Kalau usaha ini tidak berhasil, akan diusahakan mengacau dan memporak-porandakan Jatikusumo. Setelah menjelaskan tentang tugas penting dan berat yang harus dijalankan, Wilhelm Van Huysen memberi nasihat kepada anak angkatnya dalam sebuah kamar di gedungnya. Jan, Opsir Company ini memang telah memberi nama baru kepada Satya Brata, yaitu Jan Van Huysen sebagai anak angkatnya. Engkau ingatlah selalu bahwa biarpun engkau seorang pemuda Jawa, akan tetapi engkau berdarah orang kulit putih, orang Eropa. Juga engkau harus ingat bahwa engkau telah kuangkat menjadi anakku, dan aku yang telah memberimu pendidikan dan segala macam kepandayan. Karena itu, sudah sepatutnya kalau engkau setia kepada Company Belanda. Ingat, bangsa Belanda ingin mendatangkan kemakmuran kepada rakyat Nusa Jawa, mendidik rakyat yang bodoh agar menjadi pintar engkau sendiri sudah merasakan betapa engkau yang tadinya bodoh kini menjadi pintar setelah kami didik. Karena ingin melindungi rakyat, maka kami menentang Mataram yang murka dan yang menaklukan dan menindah semua kadipatan. Engkau mengerti, bukan saya mengerti, Father, Ayah, kata Jan Van Huysen atau Satya Brata sambil mengangguk-angguk. Nah, kalau sudah mengerti benar, berangkatlah dan bawalah ini sebagai bekal, dia menyerahkan sekantum uang emas dan juga sebuah pistol. Satya Brata menerima barang-barang. Itu, kalau tidak terpaksa sekali untuk melindungi diri dari ancaman bahaya yang tak dapat kau hindarkan, jangan pergunakan pistol itu. Dan kalau uang ini habis dan engkau kekurangan, engkau tahu kepada siapa dapat memintanya. Asal engkau perlihatkan uang dinar gambar sepasang singa itu, engkau pasti akan diterima dan dibantu oleh semua telik sandi yang telah kami sebar di mana-mana. Engkau sudah tahu siapa yang dapat kau hubungi di Pacitan dan Madiun? Baik, Father. Saya berangkat sekarang, kata Satya Brata sambil bangkit dari kursinya. Willem van Huissen menjabat tangannya dan pemuda itu lalu keluar dari ruangan itu. Dia memasuki kamarnya, menyimpan kantum uang emas dan pistol dalam buntalan pakaiannya. Karena dia akan melakukan perjalanan sebagai seorang pemuda Jawa biasa, maka dia membawa pakaian yang dibuntal sarung. Di ruangan depan seorang gadis Belanda menghadangnya. Gadis ini berusia sekitar 17 tahun, cantik jelita dengan rambut keemasan dan bermata biru. Hei, ii, jan. Aku dengar engkau akan pergi, betulkah? Engkau akan pergi ke mana? Jan gadis itu dengan akrabnya menggandeng tangan Satya Brata dan ditariknya pemuda itu, di bawahnya duduk berhadapan dengannya di kursi yang berada di ruangan depan itu. Elshe, aku akan pergi, melakukan tugas yang diberikan oleh ayah kita, Kat, Satya Brata sambil mengamati wajah gadis cantik itu. Dia selalu terangsang gairahnya kalau berhadapan dengan Elshe yang demikian cantik manis dan manja, juga sikapnya yang demikian terbuka dan bebas berani merangkul dan menciumnya tanpa rikuh. Akan tetapi dia tahu diri, dia tidak berani melangkah terlalu jauh terhadap gadis yang menganggapnya seperti kakak ini. Dia dapat celaka kalau berani menodai gadis yang dimaksudkan untuk menjadi adik angkatnya ini dan membatasi sekedar menikmati pelukan dan ciuman saja. Tapi, ke mana engkau akan pergi melakukan tugas? Jan Elshe bertanya manja sambil mengguncang-guncang tangan Satya Brata. Satya Brata adalah seorang pemuda yang sudah mendapat pendidikan sebagai metu-metu dan dia memang cerdik. Dia tahu bahwa dalam melaksanakan tugasnya ini, dia harus merahasiakannya dari siapapun, karena tugas ini adalah tugas rahasia. Membuka rahasia ini, terhadap Elshe sekalipun, merupakan bahaya besar. Aku sendiri belum tahu ke mana aku harus pergi, Elshe, akan tetapi, berapa lama engkau akan pergi meninggalkan aku, Jan mudah-mudahan tidak terlalu lama, Elshe. Setelah selesai tugasku, aku tentu segera pulang. Elshe bangkit berdiri dan merangkul leher pemuda itu. Jan, aku akan sangat kehilangan. Tidakkah Satya Brata merasa senang sekali kalau dirangkul gadis manis itu. Jantungnya bergebar. Aku pun akan sangat rindu padamu, Elshe. Nah, sekarang selamat tinggal. Ayah kita akan marah kalau aku berlama-lama menunda kepergianku, Satya Brata menciumnya. Akan tetapi tidak seperti biasa kalau dia mencium gadis ini tentu mencium kedua pipinya, sekali ini dia mencium bibirnya. Hal ini dilakukan seolah tidak sengaja. Akan tetapi betapa kaget, heran dan juga senang hatinya ketika merasa betapa gadis itu membalas ciumannya dengan hangat dan penuh kemesraan. Sampai beberapa lama mereka bercuman dan ketika akhirnya mereka saling merenggangkan muka, keduanya bermerah muka. Akan tetapi meti mereka bersinar-sinar aneh seolah mereka telah menemukan sesuatu yang membahagiakan. Jan, selamat jalan dan jangan lupakan aku, Jan Satya Brata keluar dari gedung di antar Elshe sampai keluar seram di depan. Dia, melanjutkan perjalanan setelah menoleh beberapa kali dan saling melambaikan tangan dengan Elshe. Di luar gedung telah menanti seorang pelayan yang sudah mempersiapkan seekor kuda yang besar. Dia melompat ke atas punggung kuda kemudian melarikan kuda itu keluar dari halaman. Berbekal banyak uang dan kepandayan yang cukup tangguh, akhirnya pada suatu hari Satya Brata muncul di perguruan Jatikusumo. Dia berhenti di depan gapura perkampungan Jatikusuman sebagai seorang pemuda dusun yang berpakaian sederhana, membawa buntalan sarung butut berisi pakaian. Tentu saja dia telah menitipkan kuda dan uang emasnya kepada kaki tangan kumpeni yang berada di pacitan, sedangkan pistolnya dia simpan di sebelah dalam bajunya, terikat kuat-kuat pada badannya. Perguruan Jatikusumo kini merupakan sebuah perkumpulan yang teratur dan anak buahnya dilatih seperti pasukan prajurit. Di pintu gapura perkampungan itu, siang malam dijaga oleh dua orang penjaga secara bergiliran. Melihat seorang pemuda yang tidak dikenal berdiri di depan pintu perkampungan, tentu saja dua orang penjaga itu menjadi curiga dan keduanya sudah keluar dari gardu penjagaan menghadapi Satya Brata. Kisana, engkau siapakah dan ada keperluan apa engkau berdiri di depan pintu perkampungan kami tanya seorang di antara mereka. Satya Brata tersenyum dan seperti biasa, senyumnya yang manis dan ramah itu rennghangatkan hati kedua orang murid Jatikusumo itu. Dia membungkuk dengan sopan dan menjawab, maafkan saya, akan tetapi apakah benar di sini perguruan Jatikusumo? Dua orang murid Jatikusumo itu saling pandang dan mereka melirik ke arah papan yang tergantung di gapura itu. Papan itu tertulis dengan huruf besar dan jelas perguruan Jatikusumo dan orang ini masih bertanya. Ini membuktikan bahwa pendatang ini adalah seorang dusun bodon yang buta huruf. Benar sekali. Di sini perguruan Jatikusumo. Andika siapa dan ada keperluan apa nama saya Satya? Satya Brata memperpendek namanya agar terdengar sederhana karena dia tahu bahwa nama lengkapnya terlalu gagah dan indah bagi seorang pemuda dusun. Dan kedatangan saya ini ingin menghadap ketua atau guru perguruan Jatikusumo. Saya harap Andika berdua sudi membantu saya untuk menghadapkan saya kepada guru Andika. Kami sudah tidak mempunyai guru di sini. Guru tua kami sudah meninggal dunia kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kini hanya ada ketua atau pemimpin kami. Kalau begitu, saya ingin menghadap pemimpin Andika. Nanti dulu, kisana. Hanya kalau ada urusan penting orang boleh menghadap ketua kami. Kalau urusan kecil cukup diselesaikan oleh kami para murid atau wang gauta. Karena itu, beritahukan dulu apa kepentinganmu agar kami pertimbangkan apakah engkau pantas menghadap ketua atau cukup berurusan dengan kami saja. Saya kira saya harus menghadap ketua sendiri karena saya bermaksud untuk minta agar diterima menjadi seorang murid Jatikusumo, kata Satya Brata. Ah, begitukah? Kalau begitu, tentu saja engkau harus menghadap pimpinan kami karena hanya ketua yang dapat memutuskan apakah engkau dapat diterima atau tidak. Mari, ikut aku, Satya, kata orang pertama. Ia lalu mengajak Satya memasuki perkampungan sedangkan orang kedua tetap berjaga di situ. Sambil berjalan di sisi penjaga tadi, Satya Brata memperhatikan keadaan perkampungan itu. Rumah-rumah yang sederhana namun cukup bagus berada di perkampungan itu. Juga terdapat wanita dan kanak-kanak yang semuanya berpakaian cukup pantas. Agaknya keadaan para murid atau anggauta Jatikusumo cukup baik, dia teringat akan ibunya yang pada malam keberangkatannya itu dia pamiti. Ibunya tinggal di rumah kecil sederhana bersama seorang wanita tua yang membantu ibunya. Ketika dia berpamit dan mengatakan bahwa dia hendak pergi melaksanakan tugas yang diberikan oleh ayah angkatnya, tanpa memberitahukan apa tugas itu dan kemana dia akan pergi, ibunya memberi nasihat kepadanya. Anakku Satya Brata, ingatlah selalu bahwa biarpun ayahmu adalah seorang kulit putih, namun ibumu ini seorang wanita Jawa dan engkau dilahirkan pula di Nusa Jawa. Karena itu, engkau harus selalu membela Nusa dan bangsa Jawa, dia tidak menentang nasihat ibunya itu. Bukankah dia kini sedang bekerja untuk kompeni yang sedang berusaha untuk memakmurkan bangsanya menentang Mataram yang angkara murka? Ketika akhirnya dia dihadapkan kepada suami istri yang menjadi pimpinan perguruan Jatikusumo, dia merasa tegang juga. Suami istri yang berpakaian sederhana iu begitu gagah dan berwibawa. Sebelumnya dia sudah mendapatkan banyak keterangan tentang pimpinan Jatikusumo. Dia tahu bahwa ketua Jatikusumo bernama Kicangak Awud dan istrinya bernama Nyipus Pusari. Dan sekarang kedua orang itu telah berhadapan dengan dia. Dia memandang mereka dan merasa kagum. Kicangak Awud yang berusia kurang lebih 35 tahun itu bertubuh tinggi besar, wajahnya penuh kejantanan, sepasang matanya bersinar tajam memandang penuh selidik. Di sampingnya duduk Pus Pusari yang berusia kurang lebih 30 tahun, hitam manis dan pandang matanya lembut. Penjaga itu membungkuk dan memberi hormat dengan sembah, lalu melapor, kirakah, inilah si Satya yang ingin menghadap. Kicangak Awud memberi isyarat kepada Anggauta itu untuk mundur, kemudian kepada Satya berata dia berkata, suaranya tenang dan besar seperti suara Seng Haryasena, duduklah, orang muda. Terima kasih telah menonton!